Pemirsa Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan bahwa seluruh anggaran KONI yang ada di Indonesia hanya Jambi yang anggarannya berada di Dispora dan semuanya Hiba. Dalam hal ini Ketua KONI Provinsi Jambi meminta agar ke depannya dana anggaran Hiba itu kembali ke KONI Provinsi Jambi untuk melakukan pembinaan terhadap cabur dan atlet. Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan bahwa seluruh anggaran KONI yang ada di Indonesia hanya Jambi yang anggarannya berada di Dispora dan semuanya Hiba. Dalam hal ini Ketua KONI Provinsi Jambi meminta agar ke depan dana anggaran Hiba itu kembali ke KONI Provinsi Jambi untuk melakukan pembinaan terhadap cabur dan atlet. Hal ini diungkapkan Budi saat mengundang insan Pers yang telah berkontribusi atas peran serta dan kerjasamanya mempublikasikan pemberitaan kegiatan kontingen Provinsi Jambi pada pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Senin pagi 1 November 2021 di Aula Kantor KONI Provinsi Jambi. Terkait anggaran publikasi, Budi mengungkapkan bahwa untuk pendanaan, pembiayaan anggaran olahraga KONI Provinsi Jambi itu ada di Dispora. KONI hanya mengurus teknis dalam kontingen. Dan itu menurutnya menjadi kendala yang sangat besar bagi KONI jika anggaran masih berada di Dispora, termasuk anggaran pembinaan dan pelatihan untuk atlet dan dana untuk pendampingan media. Kedepannya Budi Setiawan meminta agar dana anggaran HIPA itu kembali ke KONI Provinsi Jambi. Informasi yang saya akan sampaikan bahwa seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, seluruh KONI Provinsi yang ada di Indonesia hanya Jambi yang anggarannya ada di Dispora. Hanya Jambi yang anggarannya ada di Dispora. Semuanya HIPA. Tetapi insya Allah ke depan saya minta bantuan teman-teman semua agar dana anggaran HIPA itu kembali ke KONI Provinsi. Karena banyak hal-hal yang memang kendala. Kedati demikian, Budi Setiawan beserta pengurus KONI Provinsi Jambi memastikan pada PON di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara di 2024 mendatang. Akan berbanyak media untuk mempublikasikan kegiatan. Tak hanya satu media saja. Tentunya dengan mengadakan seleksi terlebih dahulu. Selain itu karena jarak yang dekat dan juga biaya yang bisa dianggarkan. Rian Can Can, Jek TV, melaporkan.